salam jumpa kembali dengan Adil Lulus mari kita belajar kembali membuat anak panah di CorelDrew kita klik tool box ini ya nah dipilih free hand di klik kiri lepas di klik sekali lagi lepas nah hasilnya seperti ini garis lurus kemudian ini akan saya perbesar linenya menjadi 3 pt kemudian di zoom tampilannya biar besar jelas di klik kanan copy kemudian paste kita drag ke bawah paste lagi di klik di drag ke bawah nah objeknya ditandai dengan cara di klik nah anda bisa pilih model panah ya dipilih sama satu yang bawah juga yang bawah juga sama sekarang untuk line ya saya rubah ya saya rubah ya warnanya kita rubah dengan cara di klik ya warna di bawah kemudian dipilih warnanya itu menjadi merah lalu oke yang berikutnya juga sama jadi ini cara pelajar muda membuat anak panah khususnya bagi pemula yang berikutnya jadi anda nanti bisa explore sendiri ya guys sehingga nanti akan menjadi profesional ya mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat bagi anda selamat mencoba semoga sukses sampai jumpa selamat mencoba